Sekarang saya akan ke Nonat lebih dahulu, bagaimana Anda menjelaskan tingkat kepuasan publik atas kepemimpinan Ahok 81,5%? Baik, jadi disini kita memberikan penilaian 1 hingga 10, dimana angka 6 dan 10 itu artinya puas dan sangat puas terhadap kinerja kepemimpinan Ahok. Dan disini terlihat bahwa 81,5% ini angka yang cukup tinggi, karena meski sebelumnya 85,5 tetapi kalau kita lihat margin of error 4,9% ini artinya masih di satu level lah seperti itu. 85,5 adalah di bulan Februari 2016, turun sedikit 81,5 di bulan April. Tetapi itu tidak berpengaruh, turunnya tidak signifikan, karena kalau margin of error artinya kan plus minus 4,9%, jadi artinya masih dalam satu level. Kemudian kami juga menanyakan isu-isu program yang paling bermanfaat, isu yang perlu segera diselesaikan. Nah disini terlihat bahwa program yang paling bermanfaat untuk kepemimpinan Ahok itu yaitu KJS, KJP, dan Kemudahan Birokrasi Kelurahan. Sebelum kita akan membahas kesana, saya akan kemudian akan langsung ke 2 kasus yang saat ini menerpa Gubernur Ahok. Begitu kita lihat grafiknya teman-teman, boleh dikeluarkan. Nah ini ada 2 kasus yang saat ini ibaratnya menggantung begitu, seperti dugaan korupsi sumber waras dan juga pembahasan raperda reklamasi. Sejauh apa 2 kasus ini mempengaruhi kepercayaan publik terhadap Ahok? Ya kalau dilihat disini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, karena publik masih paling banyak yaitu sebesar 38% tidak percaya akan keterlibatan Gubernur Ahok untuk kasus korupsi pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Nah disini juga menarik, kami juga menanyakan siapa yang dipercaya, Gubernur Ahok atau BPK dalam kasus pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Disini terlihat bahwa 27,2% lebih percaya Gubernur Ahok. Tapi 28% atau lebih tinggi dari itu memilih untuk tidak menjawab. Artinya apa? Artinya masyarakat juga masih memantau sejauh mana apakah siapa yang benar atau siapa yang salah di dalam kasus pembelian lahan rumah sakit sumber waras ini. Bagaimana terkait dengan dugaan korupsi pembahasan raperda reklamasi? Baik, untuk itu untuk kasus reklamasi Teluk Jakarta tersebut juga masih banyak masyarakat yang tidak percaya, disini sebesar 34,2% karena kasus ini baru bergulir dan kita tidak ada tren, tidak ada sebelumnya seperti apa. Ini kami baru menanyakan di survei bulan April. Karena juga baru saja muncul ya kasus ini. Kemudian yang percaya berapa? Yang percaya 19,5% hanya 19,5% yang percaya bahwa Ahok diduga terlibat korupsi untuk kasus ini. Dan yang tidak mengetahui kasus tersebut dan yang memilih untuk tidak menjawab itu sebesar sekitar 43,8%. Dari banyaknya kasus itu, ada dua kasus utama kemudian dugaannya Pak Ahok mengatakan... Satu lagi saya juga ada catatan mengenai luar batang, yang relokasi pasar ikan luar batang. Itu juga banyak masyarakat yang setuju akan relokasi tersebut. Semoga Prof. Hamdi. Prof. Hamdi, Ahok diterpah isu negatif, sejumlah isu negatif kenapa posisinya dan kepercayaan masyarakat masih kuat? Berarti ini simpel jawabannya. Berarti sampai sejauh ini dari nama-nama yang digadang-gadang untuk menjadi lawan taning Ahok, belum ada yang bisa mendandingi Ahok dengan ukuran yang apple to apple. Kinerjanya, dan keseluruhan yang menjadi patokan orang untuk memilih. Elektabilitas itu kan adalah keyakinan orang. Apakah calon ini layak dipilih? Nah layak dipilih itu kan berarti ada beberapa hal yang dipakai, dipatok oleh pemilih untuk dijadikan kriteria. Biasanya yang paling kuat itu adalah persepsi terhadap kemampuan, kapabilitas itu. Biasanya itu integritas, kapabilitas, dan yang lain-lain itu tidak terlalu penting. Dua ini yang paling penting. Berarti di benak pemilih, belum ada yang menandingi Ahok dalam kapabilitas dan integritas. Nah, balik pada kasus tadi. Sebenarnya kasus itu punya potensi untuk menggerus kepercayaan publik terhadap integritas Ahok. Nah, tapi nampaknya kalau saya lihat dari data yang diberikan Nona ini adalah terhadap tiga kasus itu, 50 persen sebenarnya masyarakat itu tidak mengerti duduk soalnya. Jadi artinya masyarakat tidak bisa memberikan fonis apakah Ahok bersalah atau tidak bersalah dalam kasus ini kan. Nah, 50 persen artinya tidak berpendapat, tidak punya opini, tidak tahu dan mungkin menunggu. Jadi sebenarnya duduk soalnya seperti apa. Dan tidak juga terlalu percaya dengan apa yang beredar di sosial media dalam bentuk fitnah, pemutar balikan fakta, dan seterus-seterusnya. Nah, kasus reklamasi misalnya yang percaya bahwa Ahok itu bersalah, itu cuma 19 persen. Kasus sumber waras tadi berapa ya? Sumber waras itu yang percaya Ahok bersalah itu. Cukup tinggi ya dibandingkan dengan tidak yang percaya sumber waras. Suma kita lihat 40,5. Tapi mungkin ini ya, bahwa di mata publik sejauh fonis belum ada, bahwa dia jadi tersangka, jadi cukup bagi publik bukti bahwa Ahok tidak bersalah. Dan tidak mengurus integritasnya. Sementara itu, hari ini merupakan batas akhir DPD, DKI, PDI Perjuangan menerima pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Untuk mengetahui berapa calon yang sudah mendaftar dan bagaimana proses selanjutnya, kita langsung bergabung bersama kami, Yasmin Alvina, yang saat ini berada di DPD, PDI Perjuangan DKI Jakarta. Yasmin melihat berbagai hasil survei bahwa Ahok masih mengungguli lawan-lawannya. Apakah PDIP percaya diri dengan calon yang akan mereka usung? Ya, Robert, nanti pertanyaan Anda akan kami jawab untuk dengan narasumber yang sudah berada di sini, yaitu wakil badan pemenangan pemilu dari DPD, DKI Jakarta. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bahwa sudah ada 40 nama yang mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta melalui partai PDI Perjuangan. Dan sehingga sore tadi, sudah ditutup pukul 16 waktu Indonesia Barat, sudah ada 32 nama yang mengembalikan berkas. Dan di antara 32 nama tersebut, sudah ada nama-nama yang cukup populer untuk dibicarakan sebagai calon gubernur DKI Jakarta, yaitu adalah Yusril Iza Mahendra dan juga Hasnei Muin yang dapat dikatakan juga sebagai wanita emas. Dan tadi, pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, Sandiaga Uno juga sudah mengembalikan berkas untuk pencalonannya melalui partai PDI Perjuangan ini. Dan untuk mengetahui bagaimana strategi PDI Perjuangan untuk bertarung ataupun bersaing dengan gubernur pertahanan. Masuki Cahapurama, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD DKI Jakarta, PDI Perjuangan, Bapak Gembong. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Bapak, seperti kita sudah ketahui bahwa menurut hasil survei, elektabilitas dari gubernur DKI Jakarta, calon pertahanan ini masih sangat tinggi dan sulit untuk dikalahkan. Bagaimana strategi dari PDIP sendiri untuk nantinya bersaing dengan gubernur pertahanan? Terima kasih. Bagi PDI Perjuangan, kalau hari-hari ini masyarakat disajikan dengan elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta yang akan bertarung di tahun 2017 yang akan datang, yaitu incumbent cukup tinggi, bagi PDI Perjuangan bukan hal yang luar biasa. Karena tentunya sebagai incumbent memiliki elektabilitas seperti hal yang wajar. Justru kalau sebaliknya, bagi saya yang luar biasa. Jadi bagaimana untuk PDI Perjuangan menyiapkan strategi untuk bisa menghadapi siapa yang nanti akan bertarung bersama dalam pemilu kada 2017 yang akan datang, PDI Perjuangan melalui penjaringan dan penyaringan ini dalam rangkang untuk mencari sosok yang betul-betul punya kualifikasi yang jelas baik untuk mempunyai Jakarta yang akan datang. Siapa sosoknya, Pak? Ya itulah, mekanisme sedang berjalan. Jadi PDI Perjuangan belum bisa menentukan siapa yang nanti akan diusung, tetapi proses sedang berjalan. Tahapan-tahapan akan kita lalui, tahapan pertama hari ini sudah sama-sama kita saksikan, hari ini kita tutup, baru nanti selanjutnya kita mengejak tahapan berikutnya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Dan Robert, demikian yang dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yasmin Alfina atas informasi Anda. Di tengah banyaknya isu yang menerpa menjelang pemilihan gubernur DKI Jakarta di tahun 2017, elektabilitas calon petahana Basuki, Caipurnama atau Ahok masih belum terkalahkan. Kepercayaan publik terhadap sosok Ahok yang masih begitu tinggi dilihat dari hasil survei Populi Center yang dirilis hari ini. Dalam survei yang dilakukan oleh Populi Center terhadap 400 responden di 40 kelurahan, tingkat popularitas Ahok mencapai 98,5% dan hanya dapat disaingi oleh Yusril dengan angka 83,5%. Sedangkan dari sisi elektabilitas, Ahok mencapai 50,8%. Ini jauh di atas urutan kedua Yusril Izzah Mahendra yang hanya mengantongi sebesar 5%. Dari segi aseptabilitas, mayoritas responden menyatakan Ahok layak untuk mencalonkan diri kembali sebagai gubernur DKI Jakarta dengan jumlah sebesar 73,2%. DKI Jakarta, Basuki, Caipurnama tidak mempermasalahkan usulan Komisi 2 DPR. Yang akan menaikkan syarat dukungan calon independen dan menurutkan syarat calon dari partai politik. Ya Ahok optimistis, masyarakat tetap akan memilih yang terbaik untuk memimpin ibu kota pada 5 tahun ke depan. Tidak masalah, kan saya sampaikan, ini Jakarta ini daerah khusus ibu kota. Tentu harusnya ini jadi etalase negara, bangsa. Yang jadi gubernur harus yang terbaik dari yang terbaik. Masing-masing warga DKI punya pikiran masing-masing. Dia mau pilih yang perempuan, dia mau pilih yang lebih rohani, dia mau pilih yang santun, dia mau pilih yang lebih pintar, itu masing-masing. Makanya di Dampirka ada undang-undang nggak pernah diatur 100%, hanya 50% plus 1. Kalau di daerah lain malahan yang tertinggi yang menang. Kenapa? Karena memang masing-masing kepala kan punya pikiran berbeda. Ya.